Intro Saat ini Nadia telah terkena batunya atas perbuatan yang selama ini telah ia lakukan Sekarang ia harus menanggung semua akibat dari perbuatannya selama ini Mungkin ini merupakan salah satu peringatan dari Allah terhadap Nadia Karena selalu bersikap jahat terhadap orang lain Sampai membuat saat ini Nadia benar-benar berada di titik terendahnya Ia sekarang tidak bisa melihat dan tidak ada lagi orang yang telah memperdulikan dirinya Namun meskipun begitu hati Dhafri benar-benar tak tega rasanya meninggalkan Nadia sendirian Ia benar-benar merasa kasihan karena Nadia saat ini tidak ada yang mengurusinya Lantas apa ya guys yang akan terjadi nantinya Apakah Dhafri akan memutuskan untuk mengajak agar Nadia bisa tinggal bersama dengan dirinya dan juga Siva Karena saat ini Alina sudah tidak mau lagi Terima kasih telah menonton!